Pemirsa, tiket kereta api arus mudik lebaran di Daob 9 Jember telah habis terjual, terutama untuk kereta api jarak jauh dari tanggal 27 April dan tanggal 3 Mei. Daob 9 Jember telah menyiapkan 14 perjalanan kereta api reguler jarak jauh melalui pemberangkatan awal dari stasiun Jember dan stasiun Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, arus mudik lebaran tahun 2022 ini pihak Daob 9 Jember telah mempersiapkan baik infrastruktur maupun armadanya. Untuk armada kereta api Daob 9 Jember telah menyiapkan 14 perjalanan kereta api reguler jarak jauh. 14 perjalanan kereta api reguler jarak jauh ini berangkat dari stasiun Jember dan stasiun Ketapang, Banyuwangi. Sedangkan penjualan tiket kereta api untuk pemberangkatan kereta api jarak jauh pada tanggal 27 hingga 28 April dan tanggal 3 Mei telah habis terjual. Tiket favorit kereta api yang habis terjual adalah kereta api Sri Tanjung, Rute Banyuwangi, Lempuyangan, Jogjakarta. Penjualan tiket kereta api Daob 9 Jember selama bulan puasa untuk arus mudik telah terjual mencapai 60 persen lebih. Untuk tiket kereta api yang masih tersedia, seperti halnya kereta api Logoa dan kereta api Wijaya Kusuma. Untuk aturan perjalanan Daob 9 Jember, penumpang harus tetap menerapkan vaksin booster atau dosis ketiga. Jika baru vaksin kedua, harus ada surat negatif COVID-19 atau swab antigen. Persiapan Angkutan Lebaran 2022 dari KAI Daob 9 Jember. Kami menyiapkan perjalanan KA sejumlah 14 KA reguler sebagai perjalanan kereta api jarak jauh. Untuk penjualan tiket sudah kami layani dan rata-rata khususnya untuk KA-KA di perjalanan tanggal 27, 28 sampai dengan tanggal 3. Sekali lagi umumnya sudah terjual.